Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Batam Update Oke, kita akan membahas soal-soal tentang akar persamaan kuadrat Nah, kita langsung ya Ini disini ada 2 soal dalam video ini Soal yang pertama Akar-akar persamaan kuadrat 3x2 tambah 5x kurang 2 sama dengan 0 Adalah x1 dan x2 Jika x1 besar dari x2 Oke, maka nilai 3x1 ditambah x2 sama dengan titik-titik A-1, 2 per 3 B-1, C-2, 1 per 3 D-5, E-5, 1 per 2 Oke, mohon maaf jika penulisan Pecahannya tidak sama ya Oke, langsung teman-teman kita kerjakan Nah, untuk mengerjakan soal-soal ini ya teman-teman Intinya adalah Kita ditanya hasil 3x1 tambah x2 X1 dan x2 itu adalah akar-akar dari persamaan tersebut Persamaan kuadrat Oke, kita cari dulu akar-akarnya Nah, 3x2 ditambah 5x kurang 2 sama dengan 0 Oke, banyak cara untuk mencari akar-akar Tetapi yang ingin saya bagikan disini adalah cara versi saya Oke, pertama kita kalikan dulu ya Ini suku yang pertama Nih, konstantannya Kita kalikan dengan yang terakhir ini Minus 2 Nah, kita kalikan Seberapa? Minus 6 Oke, jadi teman-teman Kita cari ya Bilangan, 2 bilangan Jika dijumlahkan sama dengan 5 Jika dikalikan sama dengan minus 6 Nah, itu harus kita latih terus caranya Oke Nah, disini Bilangan yang jika dijumlahkan sama dengan 5 Jika dikalikan sama dengan minus 6 adalah 6 ditambah minus 1 Oke 6 ditambah minus 1 Jadikannya Jadikan 6 kurang 1 ya Sama dengan 5 Nah, disini juga 6 kurang Apa? Dikali minus 1 adalah minus 6 Oke Oke, teman-teman Jadi kita buat persamaan kuadratnya Ditambah Nah, 5x-nya ini Kita jabarkan dengan menggunakan ini Tambah 6x Kurang 1x Satunya jangan ditulis Aik aja Oke Kurang 2 Sama dengan 0 Nah Pisahkan nih Jadi Nah, ini Bisa kita faktorkan teman-teman 3x kuadrat tambah 6x Nah, ini Satu kelompok 3x Nah, dalam kurangnya tinggal x tambah 6x Bagi 3x berapa? 2 Oke Nah, disini Kita keluarkan juga Minus 1 X Tambah 2 Oke Kuncinya Kuncinya teman-teman Nah, yang dalam kurung ini harus sama Oke Nah Langsung kita Pisahkan lagi Kurang 1 Oke 3x dikurang 1 X Tambah 2 Sama dengan 0 Oke Jadi Kita carikan akarnya 3x Kurang 1 Sama dengan 0 X sama dengan Nah Minus 1 nya Kesini kan Min Eh, minus 1 Kalau pindah ruas Jadinya plus 1 Oke, sorry Plus 1 Per 3 Oke Jadi X sama dengan 1 per 3 Nah, yang akar satunya lagi X tambah 2 Sama dengan 0 X nya Sama dengan 2 Dipindah ruas Menjadi minus 2 Nah Tadi Dibilang X1 X1 Besar dari X2 Maka Teman-teman 1 per 3 ini Otomatis lebih besar dari Minus 2 Karena minus ya Plus plus Lebih besar dari minus Nah, berarti X1 adalah 1 per 3 1 per 3 Dan X2 nya adalah Minus 2 Oke Jadi Nilai 3 X1 Ditambah 2 Sama dengan 3 dikali X1 nya berapa? 1 per 3 Ditambah Minus 2 Berapa? 3 dikali 1 per 3 Adalah Hasilnya 1 Oke 3 kali 1 Sama dengan 3 Bagi 3 Sama dengan 1 1 dikurang 2 1 dikurang 2 Adalah Minus 1 Oke teman-teman Jadi hasilnya adalah B ya Minus 1 Nah Kita lanjut di soal nomor 2 ya Oke Sebelumnya Nah Di Video Di layar Itu Ada penyelesaian Versi ketikan Nah Silahkan di screenshot Jika teman-teman membutuhkan Oke Kita lanjut di soal nomor 2 Teman-teman Akar-akar Persamaan kuadrat X Pangkat 2 Ditambah 4 X Kurang 3 Sama dengan 0 Adalah Alpha dan beta Nah Saya baca itu Alpha dan beta ya Nilai Buka kurung Alpha Tambah beta Tutup kurung Alpha dikali Beta Sama dengan Titik-titik Oke Kita Kerjakan teman-teman Teman-teman Bentuk Dasar persamaan kuadrat Adalah AX kuadrat Ditambah BX Ditambah C Sama dengan 0 Oke C ini ya Sama dengan 0 Nah Ini rumus teman-teman Rumus Alpha Oke Ditambah Beta Sama dengan Min B Per A Oke Sedangkan rumus Alpha Dikali ya Dikali Beta Sama dengan C Per A Nah Coba lihat Teman-teman lihat di soal Kan soalnya adalah X kuadrat Ditambah 4 X Kurang 3 Sama dengan 0 Nah A nya Ini kan X kuadrat Sebenarnya ini adalah 1 ya Oke Jadi A nya 1 Oke Kalau 1 kan gak ditulis B nya berapa? 4 ya C nya berapa? Minus 3 Oke Nah Jadi teman-teman Disitu Yang ditanyakan Nilai Alpha Tambah Beta Alpha Susah kali menulis alpha Kali beta Sama dengan Nah Alpha tambah beta Itu adalah Minus B per A Minus B per A Berarti ini dikali ya Alpha kali beta Adalah C per A Oke Minus B per A berapa? Minus B nya berapa? 4 Per 1 A nya 1 ya Dikali C nya berapa? Minus 3 Minus 3 Per 1 Minus 4 Dibagi 1 Adalah minus 4 Berarti dikali Minus 3 Oke Minus 4 dikali minus 3 Adalah 12 Oke Mudah teman-teman ya Nah kita Perhatikan bentuk dasarnya dulu Oke Bisa saja kita cari akar-akarnya Seperti tadi Tetapi Karena ini cuma Alpha plus beta Ini alpha kali beta Itu bisa langsung kita cari Dengan rumus Langsung saja Nah nanti kalau misalnya Kita udah mahir Tidak perlu ini pakai ini lagi Teman-teman Langsung kita tahu A nya sekian B nya sekian Gitu kan Oke Tadi kan Misalnya ini X1 lah Ini X2 Tadi kan 3 X1 Tambah X2 kan Nah itu rumusnya Saya masih belum dapat Nah sekian Yang dapat saya bagikan Tentang Soal-soal akar Persamaan kuadrat Nah silahkan Kalau ingin searching di Facebook Eh di Facebook Di Youtube Di Ketik aja soalnya Siapa tahu Itu biasanya langsung muncul Video-video yang seperti ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Teman-teman ya Biar saya semangat Membuat video-video Yang seperti ini Dan mungkin video-video Yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Selamat menikmati